Mempersembahkan, inilah 5 tanda teman yang harus dihindari sebelum Anda jadi korban berikutnya. Jadilah pemenang dan petarung sejati tanpa harus menjatuhkan nama baik teman. Saksikan tayangan video kami tetap di channel Sanggar Cipta Alam. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om swastiastu, om na'budaya, salam sejahtera dan salam kebajikan. Para pemirsa yang terkasih, para pemirsa yang senantiasa mendapat bimbingan dan nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan siang hari ini, para pemirsa melalui channel Sanggar Cipta Alam. Pada kesempatan siang yang indah, siang yang sejuk, siang yang menginspirasi ini. Saya bersama diri saya pribadi dan alam untuk wilayah Kabupaten Gersik. Saya akan berbagi tip. Hindari 5 teman yang berkarakter seperti ini. Hindari 5 teman yang berkarakter seperti ini. Bagi para pemirsa yang baru menemukan channel Sanggar Cipta Alam, jangan lupa komen, like, share, dan subscribe. Salam kenal, salam terbaik, dan salam bersahabatan dari saya. Semoga materi pada kesempatan siang hari ini membawa keperibadian kita semakin berbeda, semakin termotivasi, membawa muatan-muatan yang positif, membawa wacana-wacana yang produktif, dan menjadikan diri kita ini lebih baik dari hari kemarin menuju hari keberikutnya. Semoga kita menjadi manusia yang rohmatan dilalamin. Para pemirsa yang terkasih, kembali lagi ke materi saya. Bagaimana kita menghindari sosok 5 karakter teman ini? Karena 5 karakter teman ini akan menjadi duri dalam-daging dalam kehidupan panjeningan. Jeningan akan menjadi manusia yang setakneng, dan tidak akan pernah berubah perkembangan hidup panjeningan. Baik dari segi keperibadian, baik dari segi pola pandang, apalagi dari segi ekonomi panjeningan. Hindari sosok karakter seperti ini. Pertama, para pemirsa, hindari karakter teman kita yang sok baik. Hindari karakter teman kita yang sok baik, yang suka menjatuhkan dan menjelekkan di belakang kita, para pemirsa. Karakter yang nomor satu ini sangat berbahaya sekali. Jangankan menjadi sahabat, menjadi teman saja. Kita harus berpikir berulang kali. Jangankan menjadi sahabat, menjadi teman saja kita harus berpikir seribu kali, para pemirsa. Karena teman ini melihat kita itu termotivasi pada hakikatnya. Dia di belakang kita itu menusuk dari belakang para pemirsa. Hindari karakter teman seperti ini. Karena hidup panjeningan adalah suatu pilihan. Bagaimana menjadikan diri kita ini lebih baik, menjadi muatan positif dalam menuju sambutra kehidupan yang lebih baik, lebih bahagia dari hari berikutnya, para pemirsa. Yang kedua, para pemirsa, hindari sosok karakter yang ingin naik ke puncak. Naik ke puncak, tapi dia menjatuhkan teman lain. Diri kita ini akan dijatuhkan. Ada karakter itu, dia motivasinya, saya harus bisa, saya harus bisa. Saya harus bisa naik di panggung kemenangan. Tapi caranya dia menjegal kanan, menjegal kiri. Untuk suatu tujuan, saya akan bisa nyampe di panggung kemenangan di puncak kejayaan. Tapi caranya dia menjatuhkan kanan, kiri, sahabat, bahkan keluarganya itu dia jatuhkan para pemirsa. Hindari karakter seperti ini, karena akan menjadikan diri kita ini akan lebih menderita, akan lebih parah dari sebelumnya pemirsa. Para pemirsa yang terkasih, pemirsa yang senantisal mendapat bimbingan dan nikmat dan restu dari Allah s.w.t. Setelah kita mengetahui sosok karakter yang satu, yang kedua, dan yang ketiga. Karakter yang ketiga ini juga sangat pahit kalau kita dekati karakter sosok ini. Dia merasa hebat dan besar. Dia merasa hebat dan besar dengan mengejilkan orang lain. Banyak orang yang merasa hebat dan besar dengan cara mengejilkan orang lain. Membanggakan bajunya dia, padahal itu adalah baju pemberian, itu adalah baju titipan dari Allah s.w.t. Para pemirsa yang terkasih, melalui channel Sanggar Cipta Lam pada kesempatan, siang yang indah ini para pemirsa, sengaja saya buat materi di Gersik ini dengan topik itu tadi, hindari lima karakter teman yang mempunyai ciri-ciri satu sampak lima. Tahun jalan karakter yang satu, kedua, ketiga ini dengan caranya dia itu bertampilan seperti merah. Tahun jalan sosok merah. Merah itu bajunya bagus, mewah, indah. Tapi sejatinya dia ini pecundang, tapi dia bukan petarung. Dia selalu menjatuhkan orang lain. Mengejilkan orang lain ini, para pemirsa, ini sebenarnya penyakit hati. Ini sebenarnya penyakit kepribadian. Kalau kita amat-amati, kita rasakan dan kita hayati. Kalau kita mempunyai sahabat atau teman, mempunyai karakter seperti ini, ini sangat berhatian sekali. Pada dasarnya kita ini kasihan melihat karakter-karakter seperti ini. Tapi bagaimanapun juga, Allah ciptakan surga dan neraka. Allah ciptakan nikmat, penderitaan dan bahagia ini. Ini menjadikan suatu pilihan. Tinggal kita mau memilih dan memilah. Kita mau berdiri dan duduk di makom apa, para pemirsa. Ini tip yang sangat berharga untuk memotivasi jenengat, untuk menjadi manusia yang sempurna. Baik di martabat Allah, baik di hadapan, di martabat sesama makhluk, baik di martabat atau di hadapan alam semesta, para pemirsa. Karena rasa sejatinya hidup ini tidak pernah bohong. Kehidupan kita ini tidak pernah bohong. Ya, yang ini yang terpenting juga ini. Setelah kita tahu yang ke-1, ke-2, ke-3, dan ke-4, para pemirsa, ini juga kategori penyakit hati. Kalau ini dibiarkan terus-menerus kita tidak cepat-cepat kembali ke Allah, kita akan menjadi manusia yang rugi di dunia. Dan terlebihnya kita akan menjadi manusia yang rugi di akhir, para pemirsa. Yang ke-4, para pemirsa, merasa paling benar dan menyalahkan orang lain. Apa yang konsep kita, pemikiran kita ini, kita anggap merasa paling benar. Kamu salah, kamu kurang tepat, mestinya kamu perhitungannya seperti ini. Orang lain jadi salahkan. Padahal orang yang selalu menuding, orang yang selalu menyalahkan, sebenarnya dia itu lemah. Baik pemikirannya, baik perhitungannya, baik finansialnya. Biasanya seperti itu, para pemirsa. Mohon maaf. Ya, kita ini sekedar sharing. Semoga sharing, giat di siang hari ini, Panjangan para pemirsa dapat menyimpulkan dan merasakan apa yang menjadi tolak ukur diri pribadi. Panjangan, tolak ukur diri pribadi. Semoga kita menjadi hamba yang selalu dicintai Allah, dicintai keluarga, dicintai masyarakat, dan cintai alam. Alam semesta ini, para pemirsa. Para pemirsa, dengan 1, 2, 3, 4, 5 tadi, ya, hindari 5 karakter teman yang berkepribadian seperti ini. Seperti itu tadi ya, para pemirsa ya. Yang kelima ini yang terpenting, ya. Ambisius. Dia ambisi. Ya, dia itu seolah-olah itu seorang petarung. Ya, seorang elang. Dia ciptakan dirinya menjadi elang. Padahal dia sejatinya siapa? Dia bukan elang. Tapi jiwa dan pikirannya, dia mensetkan menjadi seorang elang. Dia kejar dia, dia raih dia sebisa-bisanya, tapi dia tidak melihat siapa dirinya. Dia sebenarnya bukan sosok elang. Dia bukan sosok petarung. Tapi dia berjalan dengan egois, dengan kebodohannya dia sendiri. Para pemirsa, ya, karakter itu nanti, kalau panjang kawani dan Anda dekati, apalagi dengan tempatkan dia di suatu posisi di perusahaan, perusahaan Anda akan menjadi perusahaan yang kompong, tidak akan berkembang. Karena di dalamnya terdapat orang-orang yang negatif, yang menjadi mitra kerja dalam perusahaan Anda, para pemirsa. Para pemirsa yang terkasih, yang dirahmati Allah, dengan materi siang hari ini harapan kami, melalui channel Sanggar Cipta Alam, sebenarnya manusia ini tidak ada yang sempurna. Manusia ini penuh salah dan hilaf. Kadang kita ini kepingin dipandang orang lain, wah, kadang kita kepingin dipandang lain hebat. Kepingin kita ini dipandang orang lain itu berharga. Tapi apa yang terjadi? Panjana akan kecewa, para pemirsa. Sebenarnya, kalau panjenengan dan panjenengan semuanya berhajat, berharap kepada makhluk, saya yakin dan percaya panjenengan semuanya akan kecewa. Panjenengan semuanya akan kecewa. Apalagi mempunyai karakter sosok teman yang tidak saling mengisi, tidak saling berbagi, hanya mempentingkan nafsu atau kepentingannya sahwanya sendiri, atau kepentingan kesadarannya sendiri. Saya harus mendapatkan, saya harus bisa, saya harus bisa beli rumah mewah, saya harus, bila beli vila, saya harus mempunyai tabungan 1M dalam tahun ini. Boleh kita punya impian seperti itu. Tapi kalau menjatuhkan martabat, sahabat, kawan, itu adalah karakter pecundang. Dan itu sosok sahabat yang wajib panjenengan tinggalkan dari kehidupan Anda. Karena hidup kita ini kepin damai, hidup kita ini kepin nyaman, hidup kita ini kepin berarti, di pandangan keluarga, di pandangan Allah terutama, dan manfaat untuk agama, nusa, dan bangsa para milis. Para pemilis saya yang terkasih, semoga materi pada kesempatan siang hari ini, hindari sosok lima karakter seperti ini. Semoga panjenengan ini, bisa lebih bijak, lebih berhati-hati, sebelum Allah menghadirkan amanah yang besar kepada panjenengan. Bukannya Allah itu pelit, Bukannya Allah itu medit, karena panjenengan tidak layak, untuk diberikan amanah yang besar dari Allah. Karena Anda tidak mampu, menerima amanah dari Allah. Kenapa? Diri pribadi panjenengan selalu digiduk-gidukkan oleh Allah. Karena Anda tidak mau belajar lebih baik. Karena Anda tidak mau berubah untuk lebih baik. Karena Anda selalu setak naik, selalu menyalahkan orang lain. Itu yang membuat Allah tidak memberikan yang terbaik. Rahmat di kehidupan panjenengan. Yang terjadi jenengan pasti kecewa-kecewa, baik keteman panjenengan salah-salahkan, panjenengan sudutkan, panjenengan cari kesalahannya dia. Demi mencapai tujuan kehidupan panjenengan yang semu. Jadilah manusia yang bijak, jadilah manusia yang dewasa, jadilah manusia yang rahmatan lil alamin, jangan menjadi sosok karakter manusia yang lima tanda ini. Kalau lima tanda ini masih melekat di jiwa panjenengan, saya yakin dan percaya kehidupan pasti panjenengan akan sia-sia dipandang orang lain. Pasti panjenengan akan menderita seumur hidup. Semoga pemirsa ini saya sangat semangat sekali di siang hari ini, karena energi alam pada semesta pada dingersi ini menginspirasi saya membawa muatan-muatan yang positif, yang semangat. Semoga kita menjadi hamba Allah yang membawa guna dan manfaat, menjadi hamba Allah yang walas asih. Tidak ada manusia yang hebat, yang hebat hanya Allah. Jadilah kesempatan yang diberikan Allah suatu nikmat sehat, matanya bisa melihat dengan sempurna, telinga bisa mendengar dengan maksimal, dan tenaga ini masih kuat. Ayo kita maksimalkan. Jangan putus hasah, raih impian, dan libatkan Allah sekali lagi, libatkan Allah sekali lagi, libatkan Allah. Karena tanpa ada dasar kekuatan dan rindu Allah, apapun yang Anda cari, apapun yang Anda capai, pasti sia-sia, pasti Anda akan kecewa. Libatkan Allah, berbaiklah dengan orang tua yang melahirkan kita, berbaiklah dengan sahabat dan tetangga-tetangga kita, saudara-saudara kita. Semoga Panjeningan dan saya pribadi, dijadikan Allah hamba yang selalu membawa manfaat, bagi keluarga, bagi masyarakat, terutama membawa manfaat bagi agama, dan negara tercinta. Melalui channel Sanggar Cipta Alam, mohon maaf atas salah tudur kata ayat yang kurang berkenan pada kesempatan siang hari ini, melalui channel Sanggar Cipta Alam, semuanya tidak lepas dari skenario Allah yang indah. Semoga siang hari ini, rohmat Allah yang nyata terlimpah untuk Panjeningan para pemirsa, semoga menjadi manusia yang rohmat dan alamin. Doa saya panjeningan sukses, saya yakin dengan Anda mau berubah, saya yakin panjeningan, 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 dan diri saya ini pasti berubah lebih baik, lebih bahagia, dan rohmat Allah menyertai setiap langkah dan gerak kita. Mohon maaf, Atas segala khilaf, wa'allahu maafiq, ila tuni tarik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, om santi 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 hum, rahayu, 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 salam sukses, salam bahagia, salam terbaik untuk Panjeningan, salam perubahan, salam terhebat, Pak Panjeningan. Ketemu dalam waktu dan gelomba yang sama, tetap di channel Sanggar Cipta Alam, see you untuk Panjeningan. Bye-bye. Terima kasih.